Dewan Syariah Kota Surakarta menggelar demo di depan kantor Balai Kota Solo. Demo tersebut menuntut perubahan motif mozaik di Jalan Jenderal Sudirman yang dinilai mirip salib. Ratusan masa dari Dewan Syariah Kota Surakarta berdemonstrasi di depan Balai Kota Surakarta Jumat Siang. Mereka memprotes mozaik batuan desit di koridor Jenderal Sudirman yang dianggap menyerupai simbol salib. Aksi demo sendiri dimulai usai bakdah sholat Jumat digelar dengan menggunakan panggung dari truk. Sejumlah orator menyerukan pembongkaran puffing bermotif mozaik tersebut. Selain munculnya mozaik mirip salib, para masa juga mengeluhkan perubahan aspal menjadi puffing yang menyebabkan kenyamanan menjadi berkurang. Kita menginginkan dari Pak Wali Kota supaya bujak menyikapkan hal ini karena di komunitas umat Kristiani sebagian juga berharap pada kami itu kalau salib kita keberatan karena salib itu harusnya di atas. Jadi kami juga di WA mendukung dari langkah kami. Ya salibnya ini kan untuk gambar sementara ini kan kanan kiri ke atas itu kan sama. Kemudian yang bawah itu memanjang nampak dari drone kami yang kita persiapkan pada saat itu nampak jelas karena setelah hujan. Jadi ini tidak ada tafsir lain bahwa itu adalah salib. Di akhir demo, Ketua MUI Solo Subari menemui para masa dan menjelaskan maksud dari desain mozaik tersebut. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak baik dari tim ahli perancangan Pemkot Solo, kepolisian, dan perwakilan DSKS. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa desain motif mozaik tersebut tidak ada niatan untuk menyamakan seperti salib dan desain tersebut merupakan desain arah mata angin. Ini orang bakal ngesung. Pendesain dari gambar yang ada di belakang ini yang tadi pagi kami ketemukan dengan Mas Edy Lugito bersama Mas Dedro, Wakil pendendengar, sudah kami tanya sudah awal, beliau berdua adalah muslim? Bahkan Pak Kemas Kepala Komandat Pak Pol Bebo menyatakan yang Pak ini muslimnya jauh lebih bagus dibanding saya. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa dari beliau yang pendesain itu tidak ada satu niatan sedikit pun untuk menciptakan gambar salib. Filosofi yang dia beliau ajukan, dikonsultasikan ke Kraton, Kulakarta. Kemarin ketika pertemuan dari Kraton di Aturi Rawo, yang Rawo adalah Gusti Puger, sudah menyampaikan memang itu konsultasi dengan kata, filosofi gambar ini adalah delapan penjuru mata angin. Beredar gambar penampakan koridor Jenderal Sudirman yang belum selesai dibangun diambil dari atas menggunakan drone. Batuan Andesit yang disusun di seputaran Tugu Pemandengan dianggap menyerupai bentuk salib. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Anda parah dengan cara yang baik, kalau tidak...